Kedaulatan adalah rumah yang harus dijaga. Ketuhan rumah NKRI merupakan hal yang harus dipertahankan. Sebagai salah satu prioritas politik luar negeri, diplomasi kedaulatan dilakukan untuk melindungi NKRI melalui perundingan penyelesaian batas-batas negara, baik darat maupun maritim. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mengintensifkan upaya untuk penyelesaian batas wilayah dengan negara tetangga. Dua hal menonjol dalam upaya penyelesaian perundingan batas negara. Pertama, sebuah roadmap telah dibuat untuk mempercepat perundingan batas negara. Kedua, mengintensifkan perundingan yang sudah terhenti sejak 2003, kini dihidupkan kembali. Sepanjang tahun 2015 telah dilakukan sembilan perundingan batas maritim, dua perundingan spesial envoy, dan empat belas perundingan batas darat. Di tahun 2016 telah dilakukan sepuluh perundingan batas maritim, tiga perundingan spesial envoy, dan enam belas perundingan batas darat. Selain itu, di tahun 2016 juga telah diratifikasi perjanjian garis batas laut wilayah RI Singapura. Disepakatinya MOU Survey and Demarkation, Kalimantan Sabah, Indonesia, Malaysia. Penyelesaian tahap akhir, dua unresolved segmen Indonesia Timur Leste. Sedangkan pada tahun 2017, telah diratifikasi dua perjanjian batas maritim, yaitu ratifikasi dan pendaftaran instrumen ratifikasi batas laut wilayah RI Singapura di PBB. Perjanjian batas zona ekonomi eksklusif RI Filipina. Pemerintah akan terus intensifkan perundingan penyelesaian batas negara agar tercapai progres. Kedaulatan NKRI adalah mutlak bagi diplomasi Indonesia sebagai fondasi kehidupan berbangsa, dan Kementerian Luar Negeri akan senantiasa memagari keutuhan NKRI. Terima kasih telah menonton!